awal hari di kawitannya si tato ayam ini adalah alahad ini dianggap dino ahad akhir hari di akhirnya ayam di Jumat itu dianggap itu dino Jumat tidak pernah saya tak tahu, tadi orang ada dino saya tak tahu, saya tak tahu karena saya tak tahu, karena anggap kawitannya itu anggap akhirnya tadi orang ada almanak saya tak tahu, saya tak tahu jadi orang itu kadang merah faham tapi tidak kritik kalau orang ada almanak, saya tak tahu tapi saya tak tahu, saya tak tahu jadi koran itu tidak ada pengirahan pada zaman azad tidak ada pengirahan, tidak ada pengirahan sudah mengerti pikiran orang itu tidak ada dino anggap dino pertama, saya menyebut akad akad mana itu? pertama bahasa arab yang kedua itu adalah jawa itu hari ketiga itu selasa, selasa terus adalah jawa selasa hari keempat itu RBA adalah jawa yang jawa itu pintar tapi pintarnya separuh dengan rapasa rapasa itu arubia mereka tak tahu apa? dino arubia dino sulasa terus keempat itu kata komis keempat itu komis itu kelima terus sekarang ini nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya lima vanishing itu Jumat jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurna jawa itu jawa jawa itu evaluasi total seperti tahun saat ini evaluasi total dan itu jawa itu jawa jawa itu jawa itu jawa itu bareng Jumat itu dino itu 6 apa lagi ketemu kata? 6 akhir senen, selasa, rubu, gemis Jumat itu 6 kan? 6 itu satu pengirahan dari orang Yahudi pengirahan kesel istirahat terus dino sabat sabat itu dino apa? istirahat seorang Yahudi yang menuntut presiden itu seperti orangnya ya jadi seorang itu yang menghubungkan itu mirip jadi pengirahan sebar tapi dino dupi itu padahal kata kota yang dikonggur itu mau 6 itu menunjukkan tidak menganggur itu peristiwa yang harus lingkupi seorang yang menganggur coba nya seorang bukti pengirahan rohmani pangeran yang dikonggur yang dikonggur pakar-pakar mikir cara mikir yang dikonggur berarti yang dikonggur berarti dino akhirnya dikonggur pengirahan duga ketika pengirahan duga 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 molオオオオオオオオオオ? managed dari pệnh dikonggur jangan yang dinosaur duga ekspresi dari dikonggur agar duga 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 di negara negara agar balestina orang negara-negara Israel berarti tidak mengakui eksistensi Israel, tidak mengakui Palestina kalau mencari PBB orang-orang sebabnya tidak ada sebabnya tidak ada Palestina kalau di dalam satu orang itu tidak ada tidak ada tidak ada sampai diburu di Israel Yahudi itu buru satu berapa saja Yahudi sudah ada sudah ada 3 iparit-parit yang di dalam satu tapi orang-orang itu orang apa? orang Juba jadi 3 iparit-parit, jebakan, tapi orang Juba tapi orang-orang itu bisa balik secara di Juba Ahad dan orang-orang itu orang-orang orang-orang itu boleh satu-satu dibuat dengan orang-orang itu tapi itu Juba Ahad orang-orang Juba Ahad sementara itu dibuat akhirnya orang Juba orang yang tukang mengakali apa? tukang karena orang-orang yang cerdas itu disebut orang yang apa? itu orang-orang yang pengirahan orang berarti tidak ini adalah delian karena itu adalah kata ulama yang turunan Juba yang mengarang kitab yang berada di dalam satu orang-orang itu orang-orang yang melahra jahat misalnya ini di pedis batang pulau kan wajib jahat itu sampai akhir tahun sebelah jahat itu sudah wajib perkara ini syaratnya hal sederhana sempurna setahun tidak sempurna itu tidak orang-orang ini orang-orang itu pengirahan membawa kekuatan terus dilibawa kekuatan pengirahan takut pasti lah aku salah mempunyai darah yang wajib orang-orang juga membawa kekuatan tapi tapi aku tidak membawa kekuatan tapi tidak membawa kekuat jadi seperti yang mengelah ya pengirahan mengelah seperti bapak ma'am bapak ma'am bapak ma'am bapak ma'am dari yang aku mengajikan sejarah jadi aku ini orang-orang itu mengakali orang-orang pikiran tua manusia yang mengakali jadi mengakali orang-orang politikus itu sudah pinter-pinter tapi nabi yusuf ini dipatih niat keluarganya dipatih sehingga cerita hanya di jemput orang-orang yang di seumur dulu dulu nabi yusuf dia pura-pura kaya-kaya yang mengelah serigala ini aku mengakali aku bilang ya karena kita-kita ini dolan karena ini hutan pakakallah hutan terus kayaknya tenang wajah ala komisi didaminkan mereka membawa darah jadi kelambinnya yusuf itu berlempotan apa tapi mulai dulu kejahatan itu tidak ada yang sempurna karena nabi yaakob ini dipanggil serigala jadi nabi yusuf kok pinter serigalanya di akhlak tapi makan anakku kelabini dicoblok terus lagi anakku dipanggil mereka bareng didel orang-orang yang sobek mesti tidak diterkam serigala kan bajunya mereka lalikin orang-orang orang nyebek-nyebek bajunya nabi yaakob boleh dicoblok akhlaknya apa serigala setiap makan anakku kamu cobek kelabini terus lagi dipanggil maka ini tidak ada yang sempurna tidak ada yang sempurna akhirnya anak-anak sada jubli pinter jenengan akhirnya ngaku jadi kejahatan itu harus digabah mesti ada petilasan untuk akshar yang menikmati itu tidak sempurna tetap ada akshar ini Alhamdulillah mengikut wajah wala komisihi didamin dari sekolah balsawarat lakum pasti ini saya sampaikan karena nabi yusuf nabi yaakob tahu jubah atau baju yang dipakai nabi yusuf itu tidak sempurna sama sekali makanya teori kejahatan itu dulu nabi-nabi itu pintar kalau ini santri goblok itu kriminal itu sebesar goblok itu sebesar ini yang pintar itu santri ini ada perawan rontohedan 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 saya rasa itu ada alat kalau rontohedan itu ada orang ada orang rontohedan 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 dikeloni orang papat orang papat itu tokoh itu agama atau tokoh berharap orang tokoh agama kan rakyat yang sama itu agama itu akhirnya itu matang matang itu hamil dilapor nabi daud nabi daud itu dilapori orang papat itu oleh mereka itu seksinya sepapat tidak sampai di sini dia nyalakan sampai di sini nyalakan terus ya harus nyalakan seorang hamil berarti kan bukti apa nyalakan terus nabi sulaiman itu buat ini saya ceritakan karena saya mengerti berapa orang nabi itu pintar dan juga agamanya pengiraan itu syaratnya pintar pintar itu pintar banget itu pintar banget terus nabi sulaiman jadi investigasi terpisah itu pertama yang melakukan nabi sulaiman nabi sulaiman nabi sulaiman berkata yang mengharapnya nabi daud untuk menantang kelirian jari-jari jari paling di kumpuliasu nabi daud itu tidak seksinya papat tokoh bisa nabi sulaiman itu kumpuliasu tidak 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 itu nabi sulaiman itu asli itu seperti itu pertanyaannya apa seperti itu itu harus dijawab umum tapi empat itu jawabannya warna itu akhirnya nabi sulaiman mengerti empat itu empat-empatnya pelaku itu menunjukkan anak nabi itu tidak dibodoh jadi nabi itu umum tapi punya kecerdasan lugu seorang lagi punya kecerdasan lugu ini penting kalau saya atur untuk zaman akhir itu hilang kecerdasan jadi doa sidik, aman, atau blek, fatonah tapi fatonahnya itu hilang makanya sebetulnya seperti ini saya terang dalam konten ini sebetulnya kalau semua ulama itu berfatwa begini kalau kamu perang visabilillah dan yang kamu belah pasti benarnya misalnya rasulullah yang kamu belah pasti benarnya itu kamu tidak boleh ingin mati sahid itu tidak boleh karena kalau kamu ingin mati sahid artinya kamu ingin mati dan kalau kamu mati artinya kamu ingin pasukan nabi berkurang berkurang sehingga berkurang berkurang jadi mati kan berarti misalnya nabi di pasukan satu gara-gara ambisi sahid kemudian kemudian kalau yang pikiran seperti anda seratus entah kalau yang pikiran seperti anda 50 orang tidak 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 boleh cuma agama membolehkan orang yang mati saya itu begini perang itu perang itu tenang nanti mati itu itu tapi tidak jadi saya mengatakan nabi mati tapi kalau misalnya melakukan sesuatu yang sampai mati justru dengan mati akhir dari sejarah agama itu tidak mau seperti itu ya ini penting jadi saya tidak mengerti agama itu dipikir ulama kalau ulama itu niru poro nabi itu contohnya nabi sulaiman itu ada kakak adik anaknya bodoh-bodoh cili cili ini berbeda 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 cili singkat cerita hanya di pangan serigala di pangan serigala itu adik anaknya itu di pangan anaknya baik singkat cerita dari nabi suleiman dibenarkan klaim klaim yang salah tadi singkat cerita seketika dikonfirmasi ke nabi suleiman dari nabi suleiman saya ambilkan besok nanti anak ini mau saya bagi dua akhirnya yang benar-benar dia anak itu jelas ampun ampun seperti ada adik adiknya tenang-tenang akhirnya tidak mungkin seorang ibu anaknya disembelah tenang-tenang artinya punya kecerdasan adiknya setelah dibagi tenang-tenang yang mbak yuna cerit-cerit sampai nabi suleiman diputuskan cerit-cerit karena ini yang sesuai definisi seorang ibu berarti yang dipangan anaknya cili apa yang disembelah tenang-tenang ini kecerdasan makanya kenapa sohabat-sohabat pilihannya nabi itu ya udah jarang dan pernah ibu bakar umar usman ali kamu jangan terlalu membela yang syahid berlebihan sehingga seakan-akan yang tidak syahid itu tidak hebat jangan seperti itu bisa saja yang tidak mati ini dipersiapkan dari anak nabi sampai nabi wafat sampai nabi wafat mengganti perannya nabi sallallahu alaihi wa sallam jadi agama itu harus diukur dengan ilmah ulama jangan karena kamu mengaji bab syuhadah seakan-akan yang paling keren itu yang mati syahid ya oke yang mati syahid itu luar biasa tapi nyatanya abdulillah sohabat abu bakar tidak kabundut syahid sampai nabi wafat sampai meneruskan perannya siapa rasulullah begitu juga umar karena tadi sohabat-sohabat itu bukan tol abu syahadah dengan nama maktulalkafir sampai cari nanti si tafsirmu yang walatah saban lalati nabi wafat nabi wafat nabi wafat nabi wafat nabi wafat nabi wafat itu kan diulang beberapa kali saya ulang lagi dan sampai punya tradisi pakai pikiran ulama jangan pakai pikirannya kan error orang itu tidak boleh perang dengan niat tol abu syahadah mencari mati syahid karena tol abu syahadah kalimat ini bisa diganti maktulalkafir kue perang bewang kafir ketika kamu mati itu pembunuhnya siapa? kafir berarti kamu berstatus apa? maktulalk kafir orang yang dibunuh dan itu bisa diteruskan dengan status anda maktul berarti anda tidak iso anda rekno kaji nabi maka yang benar adalah kalau perang-perang saja kita belani nabi mati-matian meskipun nanti jadi mati jadi jadi mati itu katanya seperti itu karena dalam kaedah pake yukhtafaru diman malah yukhtafaru juga kita ini perani mati itu diman konsekuensinya mati pun tidak lakon tapi juga jadi mati sahid itu mati sahid itu mati sahid itu artinya maktulalkan kalau kamu maktul berarti kamu sudah bisa dipilih apa? maka itu mau mati bareng sama dengan sampaian tidak lakon pipian ini sampaian itu penting ibu jumu paling tidak lakon lumayan tidak juga tidak boleh ini penting saya utarakan karena sekarang itu orang itu tidak mikir fathona makanya atau ulama gak ada rasul yang mati di medan rasul ya bukan nabi gak ada rasul yang mati di medan karena tadi piye-piye maktulal kafir itu gak keren kan kesannya rasul ini gak dilindungi Allah ini ada musuhnya Allah mau membunuh rasul rasulnya terbunuh kesannya kan gak terlindungi meskipun kalaupun terbunuh gak ngurangi hormat kita pada rasul, tentu gak ngurangi sama sekali tapi piye-piye kan tadi maktulal makanya ngaji itu yang khata jadi ya oke kita ingin syahid tapi dengan tidak cara seperti itu kalau syahid niatnya tadi apa, meskipun terjadi syahid, tapi jangan pokoknya kunang perang, kunang mati syahid nunggunya lorokab jadi boleh terusannya, ini merke keselenur kenapa? lorokab, gak boleh makanya nabi menghentikan masyur itu dua itu sering saya baca ya Allah berilah saya rizki hidup maka natil khayatul khairan ni selagi hidup itu lebih baik bagi saya tapi ketika mati lebih baik ketiba ke saya ya sebaiknya saya itu doa yang umum ada doa yang lebih spesifik ya Allah jadikan hidup saya ini anggap saja tambahan dalam semua kebaikan kalau mati saya anggap saja akhir dari segala keburuk mulai ini sampai masyarakat tukang korupsi, tukang bodoh niwong, bodoh ladis mestinya kalau mati itu yang senang jadikan itu orang tukat, tapi masih mati yang senang ya Allah, mati-matinya dengan masyarakat ini meskipun kalau ada orang tukat, setidaknya dengan mati itu tukat otomatis orang tukat mati kan kayak zino, orang tukat malam, orang tukat korupsi makanya saya berkali-kali sebenarnya mati itu bagus karena mati itu akhir dari segala keburukan anda bukan sekedar keburukan anda sudah lewat potensi bakat elekmu ya berakhir juga wah ini kan bagus karena ini kayak halim, kalau mati, kalau mati, kalau mati, kalau minum bahwa keblosan, saya ini ngomong ratirin, saya apaan yang mati maksudnya saya ini berakhirlah semua kejahatan dia maka ini menjadi saya maka ini setahu diri, kalau anak jahat, saya ini mau mati berarti saya maksudnya, walmauta rohatani mingkuli syarri jadikan kematian ini akhir dari segala, apa? berburukan nah itu, itu nabi jadi semuanya nabi yang mengerti kan, bil-bil begitu juga misalnya jeniskan, ngomah serati duwe bpkb ini gedeon, terus melarat buju judas, terus di kamar bila tikus liwat ngitung reng, orang-orang jauh yang sempat ngitung reng itu, kalau yang ngomong mursit atau orang baik yang papan atas mesti ngomentari, tiba-tiba kamu ada yang saya hajol, tiba-tiba kamu ada yang saya maju yasin tiba-tiba kamu ada yang saya maju yasin tiba-tiba kamu ada yang saya maju yasin oke, itu memang iya bagus tapi orang yang saya maju bingung, tiba-tiba kamu saya maju bingung tapi kalau cara kulas, bagi orang usul fakta itu bagus baru saja di dalam tikus, kira di dalam orang ayu yang haram saya pikir di dalam tikus sampai di dalam pupuk yang berharam di dalam pupuk yang berharam itu itu bagus, di dalam tikus, ngerti kamu haram menghindari yang haram melihat yang halal sehingga dalam teori usul fakta, orang mu'men itu potensinya bagus semua karena setiap melakukan barang mubah, pasti di saat itu meninggalkan barang haram misalnya kalau saya ngaji ini tidak bisa dihukum sunat, harus wajib coba kalau kamu saat ini di tempat-tempat yang ada maksiat ada perempuan buka orot, ada apa-apa, kan maksiat sekarang meninggalkan maksiat itu wajib apa sunat? wajib wajib berarti di dalam tikus wajib apa sunat? wajib karena dengan tikus berarti di dalam tikus berarti di dalam tikus wajib tapi jika ada yang ada, kalau anda ingin di dalam fatwa, di dalam tikus wajib wajib tapi kalau fatwanya diwala, meninggal haram itu wajib nah, meninggalin haram saat di dalam tikus berarti di dalam tikus wajib nah itu makanya kalau ngaji itu sebagi, jadi ini kita perlu berlusur karena saya ada yang ada apa? itu ada kaedah gitu ada ulama yang berpendapat mubah itu tidak ada dalam bagian hukum umumnya orang bagi hukum kan wajib sunnah, haram makroh ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada saya ulang lagi, mubah itu karena setiap orang melakukan mubah pasti di saat yang sama meninggalkan keharaman padahal meninggalkan haram adalah wajib maka melakukan mubah berarti wajib misalnya, bumi ini ada yang seronok itu yang melihat kan bertarung orang-orang orang-orang itu kesempatan, orang-orang itu bingung terus itu turu turu itu kan mubah turu, tangi-tangi itu ingin mereka terus turu itu kan berarti tinggal sekian maksiat orang-orang itu, orang makhrem terus turu itu ada daerah ini sunnah tapi orang tinggalnya bareng jadi pas turu itu ada orang maling ada menan, ada zina, ada ngerasa ini makanya dulu masih turu itu sufi anak sore itu ke Mejid ada tukang pembeli itu harus saja preman tukang pembeli turu ini Mejid digugah sama santrinya disuruh sholat subuh sama sufi anak sore itu tidak boleh jangan, jangan duga orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu tapi ini seorang subuh pengira-orang itu orang-orang itu orang-orang itu sepenting orang-orang itu istirahat tidak ada yang itu turu karena orang-orang pasir turu sekarang juga harus tidak digugah mesti programnya ya pak tapi rasa patah ini ini pentingnya ngaji sehingga dibutuhkan untuk menganalisis sesuatu itu disebut ilmu usul fakir termasuk usul fakir itu yang diajarkan Rasulullah s.a.w. yang itu aku ingin urib anggap baik potensi menambah kebaikan aku ingin mati anggap baik akhir dari segala kebunahan misalnya aku biasa memakal bulat sampai mati tidak usah susah tapi akhir dari segala keburukan aku ingin urib kalau aku ingin urib terus potensinya misalnya tapi sakit mau kalau tobat tobat itu maknanya tinggal dos paling efektif matiku aneh-aneh paham yang darah ini tobat tidak tinggal tinggal maksiat paling efektif tapi tidak usah bunuh diri tidak usah maksudnya tidak usah mati tidak usah panjang umur teruskan kecepatan atau harus pasak sampai mati juga tidak usah apa yang pasak malah pasak atau sampai mati mati tidak usah tidak usah rencana sampai mati panjang umur saya mencapai potensi pasak saya mencapai saya mencapai sejalan yang panjang umur saya mencapai jelas apa apa wah, enak dunia tapi yang satu lagi mati bumi belum siap bumi nampak-nampak orang siap ini biasa anak-anak penginan, benar kan, Nabi orang desa ini pasti orang-orang hidup ini baik untuk saya, mati ya baik pasti, kalau mati menurut jenengan baik untuk saya jadi, dengan Nabi itu simple ya Allah, hidupi saya setelah ini hidup itu baik untuk saya saya, ahli ini makanan diri hayat dan apa ini makanan diri makanan diri wafat ini orang-orang marahi pengiran jadi, kalau hari ini jujur sungai, santri kata pengaruh kata, mati, kusmul khoti maurid kebenar, pengirannya pengirannya membahamu tapi dipele, orang-orang itu masih murah pengirannya itu aku sedarul balik, aku ujian aku jalan paling enak-enak juga sesuai rencana Tuhan saya, bingungnya itu jalan itu jalan itu jadi, aku mau mati suara-suara ini rauh lah itu orang-orang itu samba, rauh lah tapi jalan itu gak gimana, kusmul rauh jadi, kamu ini jalan keturutan ke jari juta jalan itu, itu tiba-tiba, nanti iman atau maul jadi tadi saya kecerdasan saya balik balik jadi bumi ini bumi-langit itu di Gawai ini sama Ahad pertama, Ahad pertama itu sebetulnya jadi pertama pengirahan Gawai itu Ahad di Senin tapi tidak selesai terus terus orang lain melihat empat hari berturut-turut, yang dua hari berjaga nah terus apa jenisnya Jumat paling terakhir itu apa seperti Nabi Adam ini juga beruruh Nabi Adam nanti Nabi Adam itu kan tidak ada di bawah bodi ini bentuknya ini, sangking apa itu tanah, di bawah bentuknya tapi di bawah di bawah terus tapi sudah berlalu jadi di bawah Nabi Adam, kalau tanah itu di bawah, di bawah, di bawah bareng di sebulroh kondas nabi Adam itu seenak ide ini adalah barokah Nabi Adam pas itu nabi Adam itu juga tahu padahal nyawanya itu tidak sikil apakah Nabi Adam itu tidak sikil, itu tidak sikil tidak sikil, itu tidak mati tapi seorang ternyata untungnya nabi Adam itu yang ada di sikil itu tidak sikil tapi tidak mati, tidak mati juga seorang ternyata tapi itu di bawah yang sampai ke susu tapi nabi Adam itu tidak sikil tidak sikil diketap jadi baru ada sikil di sikil itu nabi Adam itu terus Nabi Adam berkata di akhir Jumat melepaskan karena orang suka ke susu ke pengirahan dari manusia terus melepaskan pas terakhir itu karena aku menghantikan saat ini akhir Jumat itu juga jadi orang paling mustajab akhir-akhir saat ini karena pas itu Allah bikin Jumat Nabi Adam terus Nabi Adam itu tidak roh lemah yang sama yang meninjak sekarang itu itu adalah yang dulu jadi orang Nabi Adam kamu bayangkan jadi Nabi Adam kamu bayangkan jadi orang saya ini karena aku ingin tahu hitam benar bayangkan jadi Nabi Adam ketika kamu jadi Nabi Adam kamu adalah orang pertama yang bisa berpikir bisa melihat terus di bumi terus dipikirkan seperti ini ini materi saya dan dengan kekuasaan Allah bisa memikir karena 1000 ahdin di muajizat ini adalah orang yang ingin iman yang benar diri Tanya Allah ini adalah orang yang ingin jadi orang PKI orang komunis yang anti Tuhan jadi Nabi Adam terus di bumi kamu bisa mikir ya Nabi Adam kan bisa mikir tapi bumi itu dekat sekali tidak dengan materi kamu bahwa Allah setiap saat bisa menjadikan bumi itu berpikir dan bernyata bernyata bagaimana Nabi Adam yang mengerti kalau Allah tidak di mana itu di bumi itu menjadi manusia itu menjadi manusia itu menjadi dinosaurus terus melayu mengerti banget tanahnya setiap saat menjadi terus bareng ribuan orang jadi manusia mengerti-ngerti ada periode dimana syaratnya manusia terus lewat bapak dan ibu Allah ingin menyesal yang ingin menyesal dan Allah sempurna bikinlah Nabi Isa tanpa apa? tanpa bapak tapi Allah harus kaget tidak bisa menyesal tanpa bapak akhirnya Allah ingin menyesal kalau Nabi Isa mungkin mereka tanpa bapak dari dunia Adam tidak mungkin anda mau tanpa bapak tanpa itu Allah ingin menyesal itu tidak masalah karena mereka ingin mengerti mereka ingin menyesal tanpa bapak mereka ingin menyesal tanpa bapak pentingnya ini bakas mati mana? bukan bumi itu di saya ingin menyesal tanpa bapak itu sepenuhnya tapi nangis-nangis itu bumi itu tidak ketinggalan orang soleh mati ya Allah orang yang sujud di di muka saya sekarang sudah meninggal orang yang biasa ngaji sudah meninggal orang yang biasa pengajian sudah meninggal nangis yang ngurup ngomong masyarakat nangis andaikan kamu jadi Nabi Adam dengan istilah-istilah kanjing Nabi seperti ini bumi nangis 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 nangis bumi nangis bumi nangis padahal syaratnya iman dengan Nabi Muhammad diantaranya adalah ayat nangis berkulau menurutnya, selalunya tidak menurutnya tidak bisa berpikir sebabnya apa? sebabnya itu paling pengeheran ya, kuncinya pengeheran, pengeheran tidak bisa berpikir apa apa? itu kan masyarakat, Nabi mau mau nyuan sewa, mau kodil hajat karena di Sohra terbuka dan tentu malu karena kodil hajat, ada pohon ditunjuk menuju ke Nabi, karena belum cukup jadi satir menunjuk pohon lagi terus menjadi beberapa pohon yang multafah berkeliling di depan Nabi terus Nabi sakit kodil hajat sampai ada masjid Sajarotan kan di Mekah sedekat Cidaw, jadi ini masjid Sajarotan ada 2 pohon yang dipanggil Nabi untuk kepentingan kodil apa? hajat makanya termasuk mujizat, kalau sama ngaji tiba kan apa itu, apa ma'ro'ayna la'i sahanat nabu'bisura illa ila'ika wal'wuma'amakot adullat wal'malasoluala'ika jadi cerita-cerita itu ada unta datang ke Nabi, tahu-tahu sungkem sungkem ma'ro'ayna rasulullah, saya ini sering dipecuti majikanku, gak tahu ngaji makan tapi paksa kerja rodi gini-gini orang yang punya di rumah, terus diceluk saya yang ada unta, gak tahu ngaji keimangan dan saya harus mengerti, unta melapor aku ya itu memang mulai ini mujizat seperti ini harus kita hidup-hidup mulai ini aku dono wali, aku dono wang kramat dan orang itu cahilin yang kudrui Allah Ta'ala yang pertama itu yang harus kita kenal wadub, 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 wadub. Mesti memikir kalau orang ini hari ini wadub, 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 wadub. Nah, itu kalau lama sekali harus diwadub, ya itu sebut fatholah'alihi-mul-amaduh, harus diwadub wadub, wadub, seberapa hubungannya itu menjadi pengeran jauh periode kesaksian kudruh wadub itu jauh, pasti di hati itu tapi salah satu sama ditanya jadi Nabi Adam, mesti orang ditanyakan, Adam ini begitu juga menurut menu ini dari yang lain aku. Mesti Nabi Adam yang nurut, wad, wad, di celok Allah. Mesti nurut, karena dia sadar. Dia juga materinya dari benda mah mati. Itu kadang-kadang Quran ngerti kan, wa'im min syai'in illa yusab guhubi hamdihi wa'ala gila tafuhuna tasbihah. Mesti Allah terus bikin di Nabi-Nabinya untuk mengingatkan kudronya yang sempurna. Misalnya Nabi Suleiman dia dengan pasukan berbudanya mau lewati satu area. Setelah itu tahu-tahu Nabi Suleiman minta, wahai pasukanku stop di sini. Kenapa ya Suleiman? Saya tahu ada semut di sana dengan pasukannya baru mau menyingkir. Dan saya harus ngasih waktu mereka supaya tidak keinjek kamu dan pasukan saya. Jadi Nabi Suleiman itu ada pasukan semut yang baru nakta pasukannya supaya menyingkir dari jalur yang akan dilalui siapa? Suleiman. Itu artinya semut bisa mikir nggak? Mikir. Dia bisa ngordinasi supaya menyingkir dari jalur yang akan diinjek siapa? Suleiman dan pasukan. Bisa mikir nggak? Bisa. ketika kamu nggak paham bahasa semut hewan adalah makhluk yang tidak berakal. Nah kok lucu, yang korupsi dia akal, yang ratau korupsi kok? He? Yang demenan dia akal, yang korupsi dia akal kok, yang ratau korupsi itu apa-apaan? Mesti ini yang soleh dia akal. Yang ratau dia akal. Lalu ada orang yang waras. Jadi cara berpikir itu benar. Sekali-kali nggak ketemu asuh dengan orang yang sobat. Jadi... Jangan-jangan cerdasiknya tiba-tiba. Mesti, Nabi saya keliwat. Ternyata-tanya orang yang takut. Muridnya nggak terima. Saya kok ngalangi dalamnya apa? Nabi. Mesti, Nabi saya. Lalu ada orang yang berpikir. Mesti, orang yang berpikir. Dia berpikir yang berpikir. Dia berpikir. Dia berpikir yang berpikir. Karena semua Nabi itu... Dia tahu bahwa semua makhluk itu bertasebih. Yang berpikir adalah yang berpikir. Tasebih aku. Tapi kamu nggak paham Tasebih. Tasebih aku. Itu kucing. Mereka yang diceritanya. Kucing jari ini ceritanya. Kucing turun saja dari Nabi. Maka ini, Nabi butuh kayaknya. Itu orang dijumpuk. Tapi, apa? Dikuntik. Kucing nggak paham Tasebih. Supir yang paham Tasebih. Dia nabrak manusia. Tapi kucing mau nabrak. Kucing. Apa yang nabrak? Kucing. Wah, supirnya nggak paham Tasebih. Kucing nggak paham Tasebih. Tapi, kucing nggak paham. Kucing nggak paham. Kucing nggak paham Tasebih. Wah, repot. Aku lakukan ini. Meskipun sampaikan saya itu iman yang sepas-pasan. Tapi, kucing. Segala yang di alam raya. Kucing nggak paham. Jadi, ada yang bercerita tentang hadis. Bumi aku nangis. Dan ada yang mati. Maka, dia kehilangan orang yang sujud di muka bumi. Itu aman. Dan kita harus mengimu. Ini. Ini materi kita juga dari bumi. Lalu, aku bisa mikir sama materi ini. Kalau materi kita bisa mikir karena bumi. Dari bumi. Kemudian kita bisa mikir karena Allah. Ya sudah. Secara ilmu mantek, logika begini. Kalau kamu bisa mikir karena manusia. Ya, berarti asal manusia bisa mikir. Saya tidak tahu. Yang setruk bisa mikir. Tidak. Jawabnya. Tidak bisa. Apa dia manusia tidak? Berarti alasan ini gara. Kita bisa berpikir karena kita manusia. Lalu, orang-orang itu ada yang manusia. Tapi, kalau orang-orang itu bisa mikir. Itu seorang manusia. Berarti, sebab pemikiran itu mergok manusia atau mergok kersanah-kersanah. Kersanah-kersanah. Nah, kalau sebab. Anggok manusia itu bisa mikir. Yang setruk, orang-orang itu bisa mikir. Yang bingung. arti tidak bisa mikir. Padahal tetap pedang. Tapi, kemungkinan dan ini itu tidak ada. Kita yang bisa berpikir karena manusia. Apa yang�uppus besides bergok kerempuan manusia. Karena itu adalah dosen kali ini. kalau manusia menjadi sebab bisa mikir pasti ini setruklah bisa mikir karena sebabnya masih ada, itu dia menurut paham? 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 tapi kan kita umumnya ngomong-ngomong dosen kita ngomong-ngomong gaya kita ngomong-ngomong, baliknya semuanya goblok aku akhirnya semuanya goblok kenapa bagus manusia? ya mereka manusia tapi mereka terserah ada paham, tak tambahin mereka aku khawatir buat salah ada paham tapi akhirnya cara mantek, mantek itu logika ini bisa mikir sama manusia mudah saja bisa mikir sama manusia ini orang itu orang setruk yang masih manusia ternyata sudah ada bisa mikir berarti alasan bisa mikir sama manusia atau sama terus menambah kriteria maksudnya manusia yang waras yang ini, yang ini berarti definisi nya kan gagal kan? bukan sekedar manusia saja manusia itu yang orang itu kita ternyata, mudah, mudah, mudah mudah, 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 mudah mudah, 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 mudah ya kan sama mudah mudah mengikir tidak ada bahaya yang lain mau mudah, mudah mudah mudah, 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 mudah misalnya ada di luarannya dan di pencu makanya dia menghindari barang yang bahaya butuh kawin boleh singgwito orang yang sejenis artinya waduh surah LGBT anak kawin yang boleh singgwito surah sing sejenis ini manusia malah kadang mau aneh-aneh kita percaya koran ngintikan kita percaya koran ngintikan setiap yang di alam raya ini semuanya membaca tasbih meskipun kalian semua tidak paham karena mereka baca tasbih tapi tetap amanah wasadak amanah wasadak jelas alam taruhan Allah ya situlah uman visamawati uman fil arti wasyamsu wal komaru wanujumu wal jibalu wasyajaru wadawadu itu semuanya tidak makhluk yang punya akal apakah kamu tidak melihat bahwa pada Allah itu sujud dihitung pertama asyamsu matari wal komaru wanujumu wal jibalu gunung wassajaru wadawadu bukabes wujud tapi tidak menurut saya makhluk menguatasi orang minar mas ya jadi saya akan marah susur boleh enak enak wujah kok kandani saya akan marah koran jangan sukur sukur ya rapal rapal rasa angin angin oh ini sudah saya rapal koran ngiritik saya apal rafaham saya apal ngiritik paham rapal apa rasa sempurna saya kritik dikritikan berat ngeritik di dunia Allah apal anda paham tapi kan kiai kan rap hanya orang orang haram hanya orang ngelam ya orang yang ngelam mesti bangga dengan sifat yang yang menciptakan kawitan saya sampai kita berdua jawab yang menciptakan 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 jawab jawab kita menciptakan ini apa yang santri tidak jawab misalnya ini orang jegja atau orang solo atau orang mana saja wajuh wajuh terus misalnya buka awrot terus sahabat seperti siber terus tak sahabat di learning dalam sahabat berarti sahabat buka awrot oke dalam banyak hal bisa dibenarkan saya orang yang yang rukin sahabat tak selananya orang afrika yang paling yang tercantik tidak mencintai yang mencintai padahal dia pemenang di afrika karena orang mendesain seleranya lelaki jawa itu tidak bisa mencintai cantik ala afrika orang afrika orang jawa yang jari paling ayo orang afrika cempe kabur putih tapi orang afrika paling ayo sehingga kalau kita melihat tv miss afrika diperkosa orang orang aku ditawani sama gila kok ngerti artinya apa sekarang menjadikan kamu sahabat itu kita tidak tahu cuma pantas ngomong aku sahabat menegang itu buka orang sebetulnya tidak juga coba orang afrika buka orang yang paling cantik menegang afrika oke sahabat orang karena kamu tidak didesain begitu oleh Allah kita tidak didesain untuk sahabat sama orang Afrika orang Afrika juga tidak didesain untuk sahabat sama orang jahat semuanya kalau desain tidak 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 kita tidak tidak didesain Allah untuk memahami omongan hewan sehingga tidak faham coba kalau Nabi Suleyman dia didesain Allah untuk memahami omongan hewan sehingga bisa faham nah gara-gara kira faham terus menganggap hewan tidak berbicara itu kan berarti kamu pakai ukuran kamu sedih faham ini kelirunya kita makanya iman yang benar adalah iman yang 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 itu penting tanggih iman penting sehingga kita tidak janggal kalau ada kejadian apa saja terus kedua misalnya begini kamu keyakinan kamu nanti di akhirat bisa melihat Allah enggak semua ahli sunnah sepakat nanti di akhirat bisa melihat di akhirat terus orang-orang yang anti ahli sunnah berpikir begini nabi musa saja yang nabi zaman di dunia enggak bisa melihat dan Allah ngertiikan hari ini kamu enggak bisa melihat saya enggak jadi ahli tafsir yang ahli sunnah enggak ngenyak mutazilah itu buka apa goblok yang mutazilah itu jahit orang goblok ini Allah menghentikan ini rumah kita predilisit lantaroni kamu enggak bisa melihat saya jadi yang enggak bisa melihat itu kamu Allah menghentikan lan uro saya ini enggak bisa di lihat kalau Allah menghentikan saya enggak bisa dilihat maka Allah punya yang memang enggak bisa di tapi kalau kamu enggak bisa melihat ini ada unsur di kamu yang menjadikan kamu enggak bisa melihat unsur itu adalah kamu di dunia itu profan bisa rusak profan enggak abadi sementara setelah di akhirat manusia itu didesain abadi karena desain manusia di akhirat didesain abadi maka punya kemampuan melihat yang abadi yaitu Allah sementara manusia di dunia itu didesain enggak abadi didesain siap rusak makanya hancur makanya dites ini saya test gunung yang kuat itu itu kalau gunung lagi apa tajal ini pengirannya hancur gunung kuat itu apa tajal itu hancur masalahnya semua yang di dunia ini masalah masih di dunia didesain profan halak potensi halak potensi rusak sementara kalau kamu di surga desainnya dirubah didesain abadi makanya Allah ngertikan lantaroni kamu enggak bisa melihat saya orang ngertikan saya enggak bisa di lihat itu jelimet sekali makanya banyak yang enggak bisa dan yang enggak bisa itu normal makanya saya berkali-kali orang bodoh itu harus dilem ilmu itu anggil yang dari barang anggil berarti capin berarti orang bodoh itu pintar jadi kita tawar caranya orang bodoh ilmu anggil berarti orang pintar berarti orang bodoh itu pintar mereka menghindar dari barang anggil makanya kenapa saya sembilan sama-sama itu orang pintar karena menghindari sesuatu yang apa anggil kayak orang main jambian dari yang dilakukan orang orang yang beli botan orang enggil orang enggil orang yang tukur dan semua yang nonton merasa pintar karena tidak ikut menge manajer itu berarti gendari barang anggil saya yang menghaji di sini semua mengerti ilmu tafsir anggil terus kamu menghindari barang anggil berarti pintar makanya keyakinan saya sampai itu pintar saya berarti saya berarti saya ingin iman diri yang Allah itu hilang hilang yang Allah yang anggil 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 nabi Muhammad berubah tidak teori itu masyur nabi nanti santai 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 penyakit menular singkat cerita orang yahudi itu ingin mempermalukan nabi salah teori singkat cerita ada beberapa orang ya ada orang kedui orang yahudi tentu yang paling berkepentingan yahudi ada waras di jejerah untuk gudikan yang waras melok nabi pun kadung ngendikan orang penyakit menular akhirnya nabi di jejerah ya Muhammad kata kamu tidak ada penyakit menular ini untuk waras tidak jejerah yang gudikan kok melok gudikan tapi nabi pintar yang bakas kedua ini gudikan ketularan ketularan ini Muhammad Yahudi lagi ketularan so asli asli sebetulnya iya ketika dikatakan menular kan yang kedua ketiga nabi itu apaan ya itu ketularan ini berarti teori salah ini ketularan so makanya kalau kamu mengatakan nabi harus dilahir nabi manusia manusia lahir so lemah kan makanya kamu iling ansah awal misalnya ada hadis kenapa penyakit menular bukannya nabi ingkar ilmu medis ada beberapa yang tahu enggak tapi nabi tahu misalnya menular yang pertama mesti asli Allah ini nabi ketularan konti ketularan ketularan soko asli maksudku ini diseput ansaha awal kalau menularan sampai iman sendiri misalnya misalnya mati mati jadi lemah macam-macam terus tanggip pilih paling tidak kita selalu menelih zaman mani jadi manusia nyatanya jadi hanya ketika kita dengan otak normal kita kok iman ini jadi manusia kita pun mengatakan tidak mungkin manusia hanya kita tidak mengatakan teorinya kita tidak bisa menjadikan manusia jadi menjadikan manusia utang pulet macam-macam ramai hidupnya terus sekarang kita jadi lemah lagi jadi turok kita ingat dulu ketika kita jadi manusia rupa-rupa nabi adam ya lemah jadi jadi nabi adam berhabitat berpopulasi melihat manu jadi jadi lemah kenapa Allah bisa nabi adam ya lemah lagi-lagi yang menyelamatkan iman adalah ingat ansaha awal amal produk awal yang produk awal awal dilatih terus di zaman awal karena Allah sering mengungkapkan apa 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 awal terus dilatih nanti iman yang ilmin sudah iman dari ilmu dari iman yang sesuai ayat Allah iman karena tahu bukan karena jumlah kamu harus tahu bagian yang di dalam paket jumlah 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 tapi kita ahli ilmu tidak urusan dengan itu maksudnya orang nentang tapi tidak urusan kita penting itu kualitas faham bukan jumlahnya karena tentang lain-lain kamu harus tahu kalau faktor di alam raya ini ilah-ilah maksudnya alih nahhya walih namut walih lupas kita hidup karena kekuatan Allah nanti kita mati pun karena kekuatan kita bisa bangit lagi juga karena kekuatan orang jumlah tapi yang gurumu menyalahkan jumlah itu tapi nampas ngaji aku yang ilmu kan malah dia muluruh tapi separuh separuh ada pun yang faham itu yang faham wah kasus makanya enggak ada orang semulia ahlul ilmi karena ahlul ilmi itu syahadatuhum dibandingkan atau di nomor tiga kan dari syahadahnya Allah dan malaikat aku mau ahlul ilmi pertama Allah syahidah bin nafsi jelas normal kan Allah bersahadah wal malaikat nomor terakhir tidak ada di koran wahulul ibadah karena orang ibadah itu paling sholat bersolat iridan jublai biro bari kue sama mulai sumangan itu mungkin di aso oleh ahlul jannah tapi tidak menolong hujahnya Allah tidak menolong tapi kalau ahlul ilmi menolong hujahnya Allah misalnya orang tidak percaya jadi lemah kok tangi menah sekarang manusia yang miliaran ini asalnya siapa coba adam dan adam di hari apa coba lemah artinya Allah membuktikan bahwa dari lemah bisa jadi sekian miliar orang dan itu kita saksikan sekarang kenapa nanti tidak kuasa kalau tidak jadi pengheran tidak pengalaman jadi zaman di pengheran ini tidak lemah jadi nabi adam terus jadi miliar coba saya pikir nabi adam berarti di punggungnya itu ada miliar orang yang dipersiapkan ilayomin nabi adam kan master berarti di punggungnya adam ini ada sperma orang oleh nabi adam ilayomin gampang tidak ini tipno sperma di satu orang untuk calon cadangan ilayomin itu bisa terus jadi orang yang 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 itu 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 kita saksikan kemudian pengheran jadi pengheran suwi barang jadi lemahnya itu pengheran saya kira itu aneh tambah pengalaman ini pentingi ahlul ilam syahadahnya ahlul ilam menopang agama islam Allah mengolam ahlul ilam sampai wahulul ilam jadi sahadatullah syahadatul malaika ketiga syahadatul ulil il jadi syahidatullah anna ilaha ilah wal malaika itu wa'ulul ilmi imam bil kisit lalu imam shafi'i lalu ulama ulama ilam takuna ulama awliya alillahi alham alham wajil alham alham wajil arti wali bapak-bapak senangannya tapi bapak-bapak tidak benar sekarang misalnya saya terkenal wali misalnya saya ada alim seperti ini, terkenal wali paling kalau saya terkenal wali itu kan ada orang kultus ya, misalnya Rukin kultus salam tembler orang atasewu, Mustafa kultus salam tembler orang atasewu, yang untung itu saya terus suka dia maaf, suka, yang terkenal wali oke, itu mungkin bagus tapi untungnya bagi islam apa? beda kalau ulama dia mengajarkan ini najis, ini suci ini halal, ini haram sholat jum'ah yang sang itu begini, yang tidak sang itu begini tuak yang sang itu begini itu katanan Islam menjadi tretak adalah orang yang mati kebali yang saya juga mati kebali saya tidak senggol hati berarti saya kan tidak, yang untung kebali yang bertanda kebali sendiri itu saya melakukannya tetapi orang melakukan islam karena menjalankan halal haram saya juga bisa menginginkannya orang itu akhirat, yakin benar itu bahaya bagi saya gak apa-apa, kamu kewalikan orang siapa saja gak apa-apa, gak masalah bagi saya tapi juga kemampuan dengan ulama ulama yang mengajari, itu adalah yang saldi mulai ke kajar asfalt ngutri pimpin itu aku keliru yang awalnya kajar asfalt, milih mundur, benar-benar benar-benar jelas ini kajar syaratnya kududu-du orang-orang yang menganggup kakaian berjahit jadi orang-orang yang berjahit, orang-orang yang berjahit orang-orang yang berjahit, orang-orang yang berjahit terkenal, orang-orang yang berjahit orang-orang yang berjudul, orang-orang yang berjahit orang-orang yang berjahit itu tapi aku yakin, orang-orang yang berjahit aku berjahit itu, itu ulama yang berjahit, asal ulama yang berjahit maras maksudnya mereka tadi orang itu iya orang itu goblok kalau bapak saya dalam itu marah besar bapak itu kalau sama ulama itu hormatnya saya itu sering zaman beliau suka, karena wali biasa beliau nyujuk, orang terkena wali beliau nyujuk tapi ya biasa, kalau sama ulama itu ya sampai menyediakan uang atau ngaburi, apa saja yang dimiliki ya karena beliau bagi saya wali mati, selama mati kerosok kalau ulama itu mati kerosok itu coba, misalnya sampai segini sekarang coba islam ini jalankan, coba orang tawaf sah karena fatwanya siapa orang sholat sah karena fatwanya siapa kawin sah karena fatwanya siapa kawin sah karena fatwanya siapa kawin mahrum, kawin orang yang dibegat senglanang, jika ragu senglanang meningkat, alas itu adamut, tolak atau senglanang dikonfirmasi mengandarut dengan rafak yang hakim sehingga menyebabkan tapi fatwanya mengatur diri kan ulama mati kehidupan tapi itu tidak mengandungi rapati mandi ulama itu mengandungi awalnya saya ingin mandi kalau misalnya ada orang yang mengandungi saya ingin mengandungi tapi untuk mengandungi rapati mandi jadi ulama itu biasanya terserah pengeran ulama itu mengerti karena ada pengeran kan ada etikanya menyebabkan mengatur pengeran pengeran mengatur dirinya saya ingin mengandungi jadi akhirnya itu mengandungi rapati mantap karena di kitab-kitab ulama itu banyak cerita mengandungi salah alamat saya akan ada cerita yang sedikit sampai melihat di hikam yang ada orang itu tapi tidak terlalu buruk jadi saya kerja banget amal itu itu pasal yang ada orang yang mengangkat barang saya ingin mengangkatkan untuk duit agar duit saya sarapan saya ingin mulai saya ingin menurut saya kalau saya ini orang yang paling senang ibadah saya ingin mengandungi semula saya ingin mengandungi semula tapi yang lainnya saya ingin mengandungi maka saya minta ya Allah kasih rezeki saya yang tanpa kerja sehingga cerita dia ngantor hari kedua ke ketiga dituduh nyolong terus dipenjara penjara itu untuk rangsuman sore untuk rangsuman protesnya ya Allah kenapa harus dipenjara terus sampai Allah dijawab bukankah kamu minta rezeki yang tanpa kerja uang dipenjara kan dapat rezeki tanpa terus dia ada resok protes ya Allah tidak ini maksudnya salah minta rezeki yang tanpa ya LP itu nah jangan-jangan orang yang sekarang dipenjara memang pernah berdoa dapat makan dapat rezeki tanpa kerja saya ingin mengandungi mengandungi itu mati khusnah khatiman yang amalnya ditompok satu khusnah saya ingin mengandungi saya ingin mengandungi buyuan masyur rame kan buyuan itu viral saya diceritanya ngomong singanggur ada orang yang ingin di sekelilingi wanita cantik sebetulnya tiba kul sayur ya Allah hanya kipas-kipas ada uang ditetir bakul sate karena dia padahal dia maksudnya tidak seperti itu tapi salah ya kecangkeman kecangkeman makanya di kitab-kitab doa itu Allah akan mengabulkan kamu dengan sesuatu yang dipilihkan Allah bukan yang dipilih sendiri oleh kamu karena tidak ada jaminan yang kamu pilih itu lebih coba akhirat itu selawas-selawas tentu kita ingin semua doa kita akhirat itu dikabulkan sementara ini saya ingin mengandungi kenapa kamu berdoa untuk dunia serius pada durasi waktunya hanya sement dan semua ulama pikirannya seperti itu saya ingin mengandungi semangat saya ingin mengandungi saya ingin berpati saya ingin berpati saya ingin berpati saya ingin mengandungi saya ingin mengandungi saya ingin mengandungi matt цент Vchim saya ingin mengandungi caranya saya ibadah, itu sih untung maksudnya terus hidup ini tertata, karena ada halal haram ada aturan tapi yang ngomong-ngomong resiko, resiko macam-macam, jangkep fitnah tapi ini kan ilmu, saya ingatkan ini ilmu, kita harus ngomong karena memang Allah ngetikan seperti itu syahidawahu anna'u la'ilaha illahu wa'alma'ala'ikatu wa'ulul ilmi itu sih yang suka imam bisa berdiri tegak ya misalnya itu tadi kalau orang ramah, tidak ada yang bisa kaji terus saya harus ngomong, oke kamu cucuk, kamu salami temblet, kamu berhormati tidak apa-apa, tapi saya bisa kaji kalau mau, tidak bisa menerangkan cara yang saya tawaf, cara yang saya mengubah, terus saya kaji menganggur dua itu terus gunanya kaji itu apa tidak dipandu dalam ilmu yang merasa mengkaji, saya ilmu ini kota ini tidak mau tawaf, dimulai tawaf syarat saya tawaf ini yang ini orang ramah, ini wali perkara ini mau kecangkemban tidak ada aturan apa-apa, kalau ada barang yang penting yang ada yang mabri, ya mabri yang mau di syarat saya, saya lho, lho, lho tapi saya ini, saya menghormati sama orang yang rafati kemarin itu ada satu kejadian teman saya itu alim, mudah-mudahan sama alim dia sering ke rumah saya jalan di satu tempat, ada orang terkenal wali dia tidak terkenal wali orang sudah mencari kabin, dia di barang saya berhormati tidak terkenal wali anda tawaf, terus di barang jadi, saya, saya tidak tahu ini terkenal, saya saya, itu enggak saya saya, saya, saya saya, saya, saya saya, itu yang menjaga agama itu tadi, misalnya ada orang yang tidak percaya bahwa manusia telah jadi lemah ini nanti bangkit lagi sekarang tanyakan ke orang itu sekarang manusia yang berjuta-juta itu coba materinya dari apa? dari Nabi Adam dan Nabi Adam dari dunia kalau kamu bisa menyaksikan keajaiban Allah sekarang, kenapa kamu mengingkari keajaiban Allah yang enak? kok aneh, barang semua sengisnya ada di bukti kamu mengingkari itu yang punya kefasian begitu pasti ulama saya pernah berdebat sama orang yang rotot PKI ditantang begini, Pak Baha saya tidak bisa percaya ada Tuhan sebelum anda bisa menjelaskan asal-asal Tuhan bagaimana? ya saja gini tapi kamu mau sadar, mau Pak Baha siap, sekarang begini saja, anggap saja dunia ini tidak ada semua, ya tidak ada semua terus kok tahu-tahu ada karena apa? ya pokoknya tahu-tahu ada Quran itu mengajari seperti ini, tak terangkan bahwa Islam itu logis, sekarang kalau awal dunia ini tidak ada berarti yang pertama kan sesuatu yang yang bernama Al-Adam tidak ada sekarang barang tidak ada menjadi sebab barang yang ada itu barang tidak ada tapi menjadi penyebab bagi sesuatu yang mau tambah saraf itu cukup saraf ya alam raya ini dulu kan tidak ada tahu-tahu ada, kata dia disebabkan sesuatu yang tidak tidak ada makanya dalam Islam mengatakan alam raya ini ada, pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada nah ini ada yang super, disebut wajibil wujud zat yang wajib wujudnya karena alam ini kadung ada kalau kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang ada yang ada ini disebut wajibil wujud akhirnya tidak ini percaya masuk akal juga masuk akal bahamu ya masuk akal buco ini lagi-lagi ulama yang bisa jaga ini ulama dan saya bisa gini karena barokahnya saya ngaji Qur'an yaitu Qur'an kalau melatih kitab tidak apa-apa mereka Tuhan, kata Allah tapi buktikan mereka menciptakan langit bumi kata Allah tidak apa-apa mereka mengaku Tuhan tapi buktikan kalau mereka menciptakan langit bumi mereka tidak bisa buktikan kalau menciptakan langit bumi kata Allah saya tidak bisa melihat mereka menciptakan langit bumi bahkan mereka tidak menciptakan dirinya kata Allah terus berargumentasi termasuk menutup apa mereka diciptakan tanpa serb atau mereka memang pencipta coba kalau mereka orang-orang merasa pencipta mereka lahir di mana di bumi dulu mana mereka dengan buminya bagaimana mungkin dulu buminya mereka mengklaim menciptakan itu terus di akhir surat atur Allah berargumentasi terus sampai akhirnya orang yakin bahwa alam ini butuh pencipta yang pencipta itu kita sifati wajibin lagi-lagi ulama oh Rabu Adhub wali mau berkoron adung orang tahu tidak apa-apa kalau orang tersinggung Rabu Adhub wali ulama ukrain ulama dalam tatanan ukrain apa karena kalau ulama mesti wali nah wali dah mesti ini bukan urusan sentimen biar sampai tidak salah jalur hormati ulama tidak harus saya kalau sampai tidak merupakan saya gunanya apa yang dihormati ulama penting tapi sepenting sampai mengerti syahadatu ahlil ilm ini adalah satu-satunya makhluk yang disebut Allah malaikat karuangan makhluk di luar kultur manusia yang disebut syahidat wahu 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 jadi ulut ilmu itu keren betul karena ulut ilmu ini yang menjaga tawqid menjaga sah tidaknya ibadah sebaik tidaknya mu'amah mu'amah yang bilang di daerah tertentu keren orang yang terkenal di dunia ini apa lu pulak balik suanti yang di dunia ini madira itu di dunia ini tak bagus terus tidak menegak itu tidak memandu aku karena bagi saya itu terus sampai apa yang di dunia ini orang yang di dunia ini orang yang di dunia ini pengagaman yang di dunia ini yang di dunia ini coba ikuti misalnya kue dua bapak api kalau nyapura gelap kalau mobilnya tidak gelap kalau macul tidak gelap itu anak yang baik yang mereka tahu itu anak yang berkata yang berkata anak yang berkata namun mengikuti yang berkata terkata saya lihat suatu yang ada di dunia ini yang berkata saya lihat tukang gelap yang mereka tahu kalau di dunia ini yang di dunia ini yang akan mereka terima itu lakukan yang saya lakukan itu bahaya ini, tidak baik bagi agama itu tidak maksudnya kalau nabi itu dijaga, nabi itu secerdas bahkan saya bersaksi sendiri, orang Yahudi itu secerdas-cerdas itu tidak pernah menang dibatang sama nabi, karena nabi itu memang ada kecerdasan nubuah seolah-olah ada kecerdasan apa? nubuah, padahal nabi yang menghentikan itu ya simpet itu yang tadi masalah kita, yang kedua masalah sosial nabi yang menghentikan itu yang menangan, fatonan yang menghentikan ini yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka yang duel maksudnya, seolah-olah lagi, tapi yang kasusnya apa? duel, duel itu bertarung bukan, kalau kamu tidur tak bunuh, itu berarti kamu matlum ada orang duel, terus yang satu mati, kata nabi, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka ini kan tentu janggal, makanya sohabat tanya oke, saya terima, kalau yang membunuh itu di neraka, lalu dosanya yang dibunuh apa? dia kan kurban, kalau pikirannya sohabat dia ini kata nabi apa? innawu kanah harison ala kotli sohibi dia pun mentalnya pembunuh, cuma nasibnya jelek saja, dia terbunuh tapi mentalnya juga, ketika seseorang duel, ini kan sama-sama ingin membunuh cuma nasibnya buruk, yang satu terbunuh ini terbunuh, ini fakta, tapi mentalnya apa? coba pembunuh, itu hebat dicerdasin nabi, makanya nabi jawab simpel innawu kanah harison ala kotli sohibi sebetulnya yang terbunuh, mentalnya juga pembunuh itu fakta nanya Rasulullah SAW itu berdasar sehingga agama ini bisa terjaga nah sekarang itu enggak orang itu mendahilukan ibadah, enggak boleh ibadah itu harus dikawal ilmu karena setiap ibadah yang enggak dikawal ilmu, ini ibadah pun ya sih ya itu Habib Zain bin Semir, Habib yang sekarang mungkin keyakinan saya yang paling alim di Medina sekarang ya Habib Zain karena kemarin ada Habib Salim Asyatiri sudah wafat kemarin setelah orang ya dulu orang alim yang kalangan Habib, bukan Syed Muhammad terus Habib Zain, Habib Salim Asyatiri yang seangkatan itu itu Habib Zain cerita gini di kitab Manajusawi ada orang abid bodoh saking bodohnya itu dia ngaji kata kayaknya gini yang darah ini Zain itu orang-orang ngelani orang Wido nganti alat kelaminnya yang lebih alat vaginanya orang Wido terus itu jenis Zain singkat ceritanya itu orang ahli bata sama Zain itu juga kemar Wido dan juga penyalur sakit ini yang penting itu orang Wido betapa bahayanya bodoh padahal dia alibat kedua yang diceritakan Iyana itu Talibin lu ada orang yang diceritakan Iyana lu yang naif ada orang alim tapi Fasek saking Faseknya dia itu senang mabuk tapi orang yang diceritakan Iyana itu mabuk itu mabuk itu kayak zaman akhir kan ada orang Fasek tapi Semi Soleh Semi Soleh ini orang Fasek tapi tidak di terminal lagi teman-teman ya ada orang di pondok ada orang ngaji tapi tetap sehingga dia bodohnya ada orang terminal dia santri mabuk ya dia sering tiba-tiba mabuk yang satu abid ini alibat tapi tidak punya ilmu terus ada dua ulama debat abdul mana yang satu bilang abdul yang alim Fasek yang satu abdul yang abid bodoh ya saya tes terus dua ulama ini datang ke abid yang bodoh pas wiriden pas wiriden ya di rumah kan harusnya gedek supaya itu transparan tidak kayak sekarang pas wiriden si yang tes tadi bilang gini ya abdi anarabhuka saya ini Tuhan kamu senang kamu beribadah saya ini tetap nubat aku beribadah jadi saya rasa ibadah tenang saya ini lalu aku langsung sujud syukur matur nunggu Gusti matur nunggu ya 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 matur nunggu matur nunggu Gusti kenapa? ibadah aku juga jenengan tampi seorang yang dia pendapat kenapa? apa? seorang yang dia pendapat kenapa? seorang yang dia pendapat ibadah itu juga ibadah seorang yang berpendapat yang sudah itu kita tes nanti ini bisa ngaji mesti ngerti ngak kalami Allah, ngak kalami ngak nguruh kalimah itu ngak nguruh kalimah itu ngak nguruh nabi ngomongi pengirahan ngak nguruh nabi ngomongi pengirahan itu bintu jadi kita tes kalau ngak nguruh pas mabuk, ini pikir pejit saya mabuk itu mabuk, jadi mau mabuk ya ngak nguruh, mending ini ya abdi saya lama sekali melihat kamu ngak nguruh masyid, saya minta nguruh tapi pengirahanmu, ngak nguruh masyid saya minta nguruh mabuk yang mabuk mabuk, ngak nguruh hei pula, saya tak nguruh pengirahanmu semua, pengirahan mau ngomong saya dibedak dan tidak ada yang mabuk, tetap kalau Allah bisa ngak nguruh saya dibedak ngak nguruh saya tak nguruh di pengirahan karena karena kalau orang ngerti ngaji kan ngerti kita itu orang nabi mungkin gak ada nabi di dawih pengirahan gak jawab gak mungkin, karena nabi Muhammad nabi akhir gak mungkin ada orang lain di khotopi Allah langsung mesti anak sik ibadah mau ngerti kan dia orang jawab pas mau ngomong, mau nganggur terus siram banyu enggak, malah matur gue harus tiba-tiba sehingga sehingga keyakinan ulama orang alim pasyek dengan abid budu masih aftal orang alim pasyek karena setidaknya gak merubah konstitusinya Allah sepanaku ini kalau kamu percaya berarti kan dia mengatakan ada orang setelah nabi Muhammad yang diomongi Allah kalau abid ini kamu terima berarti merusak akhidat islam ada orang di luar nabi yang dengerdikani kalau orang ini kamu percaya orang lain ngomong itu semua berapa ribu nabi karena semuanya untuk khotopi Allah sepanahu merusak islam itu orang tapi orang yang mabuk kan ada orang yang mati-mati kena penyakit tapi kan orang yang mati tidak merusak kita yang lain maksudnya tidak berbeda masyarakat masyarakat ini kalau aku lihat penduduk ya fulan ulimu kalan kita ulang pengirahan itu orang yang pengirahan itu orang yang pengirahan itu makhluk walahasil akhirnya menang orang yang pengirahan itu orang alim fasik leluh abdel orang bodoh ahli itu ya syukur-syukur yang alim buatan fasik tapi kan itu tapi yang soleh maksudnya orang soleh-soleh banget dia kan merusak akhidat coba sama yang keyakinannya apa dalam islam lah nabi abadis Rasulullah Muhammad tidak ada nabi kalau tidak ada nabi berarti tidak ada wahyu kalau tidak ada wahyu berarti tidak ada lagi orang yang tinggit-tinggit ini Allah lang langsung berarti dia perusahaan kita tidak yang mengatakan Allah ngomong langsung ngawur sekali jadi kalau ribuan orang begitu kacau betul islam dia hatmu wah merusak ada semua yang mengajikan ke fasadun kabirun alimu mutahatiku tapi waakbaru minhum jahilun mutah masyik jadi perusahaan itu tidak ada orang ahli apa tapi lu harus menang ada ahli ibadah tapi ini adalah zaman akhir terus budur ibadah malah ini adalah zaman akhir ini adalah zaman akhir bahwa kita ini pernah tidak ada itu apa yang bisa nabi adam sampai lemah apa yang ini sampai sampai jadi lemah materinya ada tentu lebih mudah semoga setelah yang mengatakan munggah semua yang mengatakan munggah semua yang mengatakan munggah semua yang mengatakan munggah istilah yang mengatakan munggah yang tidak layak munggah diiklal jika yang ada kursi ini Allah duduk tidak tetap Allah itu tidak tidak ini tidak ditambahkan lagi tradisi ulama dalam ini saya punya kitab kitab ukwai jilakoit karena ini kalau ngarang begini wahuwa ta'ala fopo arsi wal arsu mahmulun bilutfiyyati wal arsu mahmulun bikudroti jadi kalau ngarang itu dibalik Allah adalah pencipta aras dan aras itu bisa begitu punya eksistensi juga karena kudrohnya Allah aras dari tidak ada menjadi ada karena kudrohnya Allah aras punya eksistensi di sistem tata surya juga karena kersananya Allah wal arsu mahmulun bikudroti jadi bukan aras yang hamilun yang Allah tapi aras yang mahmul yang dibawa Allah maksud kalau kesannya Allah yang istawal arsi kan nanti takutnya ada orang membayangkan Allah untuk duduk butuh tempat yang bernama kursidan harusnya dibalik al arsu makhlukun wal kursiyu makhlukun wal kursiyu makhlukun aras juga makhluk yang diciptakan berarti eksistensi aras bergantung kudrohnya Allah jadi begitu terus ulama dulu sehingga gak perlu janggal kalau pun ada aras memangnya masalah tetap menunjukkan kudrohnya Allah Allah yang apa aras yang butuh kudrohnya Allah bukan Allah yang butuh aras maksudnya Allah yang bisa berdiri sendiri maksudnya disini disebut istiwaan klan munggah jadi aku akan patut apa istiwa beri klan Allah mahlakum rana tetap kedua shirokabiyaku farumakata'i kafir meka' zaman itu yang dihidupi menduni sanggih salian Allah beri min walien sopoh min walien sangking kekasih atau penolong ismuma bisa datin utawi dawuh min nadirin itu ismuma jadi isi memang masing bing dawuh maksudnya ini kemudian terakhir ada yang inilah yang tidak terlalu dengan syafi'i dengan orang yang bisa nyafati ini yang bisa segera beri iman beri orang beri 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 di dalam arti dengan bumi kalau anak ini minasamak sangi langit, di dalam arti dengan bumi yang harus di dalam artinya, misalnya minasamak sangi alam dua di dalam arti dengan alam itu muda terjunya yang berada di dalam dunia yang mengaturnya itu zaman yang dulu supaya tidak ada dunia itu ada bumi, ada langit tapi kan Allah tetap mudah ini kan anak ini mikir tawar lagi seorang ini langit itu makhluk apa? makhluk bumi berarti bisa rusak Allah tidak bisa rusak berarti kalau dunia sudah rusak, Allah tetap mudah cuma yang dia turun ke langit bumi rusak, tapi Allah kan tidak bisa rusak, makhluk ini Allah tidak turun ke langit bumi, itu zaman bumi juga mudah terjunya tapi kalau dunia sudah rusak, Allah tetap mudah semuanya rujuk mengunjungi munggah sapa wa ta'ala makhluk yang harus di dalam arti untuk menguruskan dirulan penataan makhluk dunia tetap kemudian yang di dalam sisi dunia karena ada yang di dalam sisi dunia yang di dalam sisi dunia yang di dalam sisi dunia yang di dalam dunia jadi Allah tidak turunnya dalam waktu sehari yang sehari itu sama dengan seribu tonton serasa bukh bayang semuanya bukti serasa bukh bayang dengan istilah khomsi na'alfa sana yang di dalam surat sialan 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 ini bukan berarti antara ayat quran bertentangan yang satu cerita seribu tahun yang disini lima puluh ribu tahun artinya gini ya ini kan alfa sanatin ada kata menurut perhitungan kalian berarti ada orang yang perasaannya itu seribu tahun ada orang yang perasaannya itu lima puluh ribu tahun karena ukurannya subjektif mimpah apa tau artinya gini ada orang mu'min yang merasa cepat sekali ada orang kafir yang merasa lama sekali karena ini subjektif bahwa yaum yaumul kiamat di dino kiamat menggoli siddhati awali krono banget di praharani yaumil apa kiamat ini berarti klan kanisban di dino kafir wamal mu'minu anak pun tewa mu'min fayakunu mengkona kiamat fayakunu mengkona kiamat fayakunu mengkona kiamat karena ini sholat di maktubah dibanding sholat fayakunu ini sholat 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 kiamat sholat karena keluarga keluarga di jajah para ulama ini silsilah rasulullah sallallahu kita tawar yang benar misalnya ini kan barisah kenapa kan misalnya roto-roto tiang itu kan mereka ingin makan di rumah ingin anak nageh terus ingin ingin digujuk nageh macam-macam lah tapi kan rawani ngomong sih intinya itu makan diriwangi ini makan diriwangi macul nyubir diriwangi dagar kepingin makan jadi gue itu pengirannya itu pengirannya itu pengirannya itu pengirannya itu yang aku ingin sholat tenang tapi tapi pengirannya apa yang itu tidak ada itu isyak tapi apa yang itu ada yang ada di subuh kalau baru subuh ada yang ada di pengirannya ada yang ada di subuh yang aku ngopi yang jagungan tapi apa yang itu karena jauh kanji nabi orang-orang itu bena hasanatan orang-orang itu mengalami dua kebaikan hasanatan satu kebaikan sudah dilakukan dan hasanatan yang tak berubah satu kebaikan masih ditunggu sehingga kita rapatnya bagus terus jadi kalau saya kisah tidak apa 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 jadi orientasi kita ini kebaikan ini disebut karena penerang还有 maklisten orang yang orientasinya ke Allah dan Rasul ya pikirannya dan jika kita misalnya mau mati aku juga mati pada dan yang sekat itu misalnya banyak apa nah 4 aka Max 1 berarti orientasinya dunia yang Surat daripada akan pendapat yang . selamat menikmati selamat menikmati karena aku misalnya takut aku beri sholat subuh lalu itu orang siap mati dia yang mati ya itu berarti gak ada otak kamu di hati kamu apa dan itu gak boleh makanya disini nanti orang mu'men nanti orang mu'men nanti sisaku kayak sholat nanti orang mu'men nanti sisaku cepat mereka takutnya pengirahan mu'en tapi berbotaknya ada hatimu makanya aku pede aku mati itu pede mereka pikiran aku itu misalnya aku ini kan mulang terus malam selesai selesai mulang selesai mulang aku mulai ada naruhan itu pergubah pagi yang mulang ada yang sama jadi pikiran aku itu mulang mulang ber sholat sholat lalu nanti kepikiran makan karena kayak kue terus kue riu cita-citanya hahaha dia pinter wah ya Allah bangga surah pengirahan hahaha nah ini orang mu'men itu diantara dua kebaikan khasanatun kot kot yaitu sholat isa wah khasanatun yang bagiruha misalnya yang tadi jadi itu siklusnya bersebut lewat 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 kebaikan wah itu hebat misalnya itu kanji nabi kanji nabi pinter tapi nak ngentikan tapi nak ngentikan meten-meten itu tapi orang mu'men itu diantara dua bahaya bina makhofaten diantara dua bahaya yang menakutkan apa ya Rasulullah masa lalu yang gak tahu Allah menerima apa ndak dan masa depan dinejek soleh tawrah ya kita kan punya masa lalu yang kita gak tahu kalau pun ngamal baik itu gak tahu diterima apa ndak dan kita gak tahu apa kedepan kita masih baik makanya orang mu'men diantara dua kebaikan tapi ya di dalam dua ketakutan jadi disebut orang mu'men bina kofi sehingga kita seimbang seimbang wah dia misalnya aku ini masih tahu macam-macam kan mereka harus sholat masa lalu ditong masa depan kita mereka yakin apakah kita betul masih soleh seperti masa makanya orang mu'men itu dia antara dua kebaikan yaitu satu sholat yang dilakukan dan satu kebaikan sholat lain yang masih dinanti-nanti tapi ya dalam satu bahaya apakah amal kita diterima di masa lalu dan bahaya yang lain apakah betul di masa depan kita lebih baik yang disebut fal mu'men bina ma'kho fatayi bina ajalin kutmato laya dirimawahu ma'kfailun bina ajalin yang akan dah yang kita gak tahu nanti Allah bagaimana dengan kita ini penting yang ngaji sehingga kita aslin apa wa yaitu nana rohubam wa rohubam tidak Allah mensipati orang mu'men ya orang yang berdoa atau beribadah ke saya rohubam wa rohubam ya ada rasa senangnya tapi ya ada rasa takutnya sulamak menyebut ini dari kuhar bukan sejak lama misalnya karena mampu dan berikata dan berikata bahkan yang menangani yang menangani itu yang menangani yang menangani kekuatan dan kerajaan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh